Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Radna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Di kelas 2 SD dan MI Jangan lupa ya Like, share, komen And subscribe-nya Terima kasih Hai, apa kabar? Jumpa lagi di tema 3 Tugasku sehari-hari Subtema 4 Tugasku dalam kehidupan sosial Di pembelajaran 3 Tetapi sebelum memulai pembelajaran ini Jangan lupa ya Kalian berdoa terlebih dahulu Nah, tujuan dari pembelajaran Di 3 ini Kalian nanti akan Mendengarkan Dongeng tentang burung gagak Dan menjawab pertanyaannya Serta kalian akan Mengklasifikasikan teman kalian Berdasarkan karakter individu Di sekolah yang laki-laki dan yang perempuan Serta nanti kalian akan Membelajarkan uang Sesuai dengan uang yang kalian punya Yuk, kita mulai pembelajaran Ayo bercerita Burumu akan membacakan Dongeng Gagak Sang Pembohong Ayo dengarkan dengan seksama Gagak Sang Pembohong Aku adalah burung gagak Makananku daging bangkai hewan lain Bulu dan parohku berwarna hitam Suaraku berkoa Membuat merinding siapapun yang mendengarkannya Walaupun aku makan daging Tapi aku juga suka menyentap telur burung lain Ini adalah sepenggal kisahku Di pagi yang cerah Empat burung pipit Sedang bercanda penuh keakrapan Beberapa saat kemudian Pandangan mereka tertuju Kearadaan yang lebih tinggi Di atasnya Seekor burung bertengger Memandangi mereka Ia layaknya Seorang raja yang bijaksana Warna hitam yang membalut tubuhnya Semakin membuatnya tampak berwebawa Hai burung kecil yang lucu Aku adalah burung yang sedang tersesat Aku meninggalkan wilayahku Karena disana banyak pemburu yang mengincar kami Bolehkah untuk beberapa hari ini Aku tinggal bersama kalian Aku akan menjadi sahabat terbaik Dan siap membantu kalian Tentu Teriak burung pipit Burung pipit senang Ia langsung mengutarakan Masalah yang sering menimpa mereka Tampaknya Mereka sangat percaya Kepada gagak yang siap membantu Kami sedih sekali Setiap kali kami pergi mencari makan Telur-telur kami selalu dicuri oleh ular Untar pipit Gagak mendengarkan dengan penuh seksama Sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya Baiklah Silakan saja urusanmu padaku Silakan kau cari makan Dan aku berjaga Agar telur-telurmu tidak dicuri lagi Dasar burung ceroboh Mereka sama sekali tidak berhati-hati Padahal aku baru saja dikenal Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini Gagak merasa lapar lagi Tanpa keraguan Telur-telur itu disantapnya Saking lahapnya Tidak mempedulikan sekitarnya Tanpa disadari Seekor cecak mengawasi perbuatannya Hari mulai sore Saatnya burung Burung pipit beristirahat Dan kembali ke sarangnya Apa yang terjadi ketika mereka tiba Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya Telur-telur pecah berserapan Siapakah pelakunya Ular tak pernah meninggalkan cangkang ini Hoi burung pipit Aku sangat kasihan melihatmu Aku tahu pelakunya adalah burung yang licik Aku melihatnya sendiri Kata cecak Keesokan harinya Gagak menghampiri mereka Ia tampak bersedih Maafkan aku burung-burung yang lucu Saat aku menjaga telurmu Ada burung elang Mau mendatangi telurmu Lalu aku mengusirnya Aku sangat kaget Ketika aku kembali Telur-telurmu sudah pecah Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi Ungkap gagak penuh penyesalan Keempat burung pipit pergi Agak jauh dari sarangnya Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk Kita harus memberi pelajaran kepada gagak Agar dia tahu kesalahannya Oke Kita bisa bagi tugas Ada yang menyiapkan tempat Ada yang mematuk dahan Pohon angka Agar getahnya keluar Ayo kumpulkan getah Sebanyak-banyaknya Lalu kita taruh di sekeliling Sarang Mereka bergotong royong Keesokan harinya Gagak melaksanakan tugasnya Menjaga telur Di balik semak-semak Burung-burung pipit Memperhatikannya dengan seksama Hei Lihat Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu Bisik si pipit Belum sampai gagak Di telur Tiba-tiba Pakinya terasa lengket Dan tidak bisa bergerak Gagak Perbuatanmu sudah terungkap Kamu tidak perlu mengelak Jika benar ular yang memakan telur-telurku Pastilah dia akan menelannya Dengan kulitnya Kalaupun dimuntahkan Kulitnya pasti remuk Cecak juga menjadi saksi Atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu Kata burung pipit Maafkan aku burung pipit Selama ini Aku telah membohongi kalian Aku telah memanfaatkan Kepercayaan dengan Memakan telur-telur kalian Kata burung gagak Baiklah Kami maafkan Tapi kau harus berjanji Untuk tidak mengulangi Perbuatanmu lagi Kata burung pipit Demikianlah cerita Tentongeng Tentang gagak Sang pembo Nah setelah kamu mendengarkan Dongeng yang dibacakan Oleh ibu guru Jawablah pertanyaan berikut Nomor satu Apa yang dilakukan gagak Nomor dua Apa yang dilakukan burung pipit Untuk menyebab sang gagak Nomor tiga Apa yang kamu peroleh Di dongeng Peroleh pada kisah Di dongeng Gagak sang pembohong Kita lihat nih Ada jawabannya ya Tulislah jawabannya Pada kotak berikut Nah Nomor satu Yang dilakukan gagak Adalah berbohong Dan ingkat janji Pada burung pipit Nomor dua Yang dilakukan burung pipit Untuk menjebak gagak Adalah dengan Bergotong royong Mengumpulkan getah Dahan pohon angka Dan ditaruh Di sekeliling sarang Nomor tiga Yang kita peroleh Dari kisah Dongeng gagak Sang pembohong Adalah Kita tidak boleh Berbohong dan ingkat janji Pada kepercayaan Yang telah diberikan Nah Kita ke bawahnya Kemarin Siti dan teman-temannya Bermain bersama Mereka membentuk Kelompok putra dan putri Nah disini Kalian akan Bermain Isi kotak-kotak Di bawah ini Petak-petak Mendatar adalah Siswa perempuan Menurun Siswa laki-laki Nah nomor satu Ini mendatar Siti Ya tuh Siti Teman perempuan Ali Teman laki-laki Dayu Teman perempuan Edo Teman laki-laki Leni Teman perempuan Dan Benny Teman laki-laki Nah jadi kalian Bisa membedakan Nanti mengelompokkan Teman sekolah kalian Yang mana laki-laki Dan yang mana perempuan Diskusikan dengan temanmu Bagaimana sebaiknya Sikapmu kepada teman Yang berbeda jenis kelamin Ya kita harus Saling menghormati Kepada anak laki-laki Dan anak perempuan Berteman Tidak memilih-milih Yang perempuan Kepada yang perempuan Saja yang laki Kepada laki saja Tapi tidak boleh begitu Kita harus berteman Kepada semua Teman Walaupun kita berbeda Jenis kelamin Oke Hari ini Ibu guru memberikan Pengumuman Besok Sekolah Siti Akan mengadakan Upacara Upacara tersebut Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda Upacara Akan dihadiri Oleh Perangkat desa Dan masyarakat Setelah upacara Akan diadakan Kerja bakti Sosial Kerja bakti Sosial Tujuannya Memberi bantuan Untuk masyarakat Yang kurang mampu Siti Dan teman-temannya Juga menyiapkan Bingkisan Mereka Membelikan Buku Penghapus Pensil Dan alat tulis lain Berikut Barang-barang Yang akan Mereka sumbangkan Ada Buku Harganya Rp. 2.000 Ada pensil Harganya Rp. 500 Ada penghapus Juga Rp. 500 Ada penggaris Rp. 1.000 Ada Tip egg Itu Penghapus Polpen Rp. 2.000 Nah Perhatikan Harga Barang-barang Tersebut Siti Dan teman-temannya Ingin membeli Barang di atas Sesuai dengan Uangnya Nah Siti Nomor 1 nih Soalnya ya Siti memiliki Uang Rp. 5.000 Kira-kira Barang apa ya Yang dapat Dia beli Dia membeli Buku Banyaknya Satu Harganya Rp. 2.000 Jumlah harganya Rp. 2.000 Tip egg Satu Juga Harganya Rp. 2.000 Jumlahnya Rp. 2.000 Hanya membeli Satu Jadi Rp. 2.000 Ya Pensil Beli Satu Banyaknya Satu Berarti Harganya Rp. 500 Berarti jumlahnya Rp. 500 Apalagi ya Oh Beli penghapus Lagi Harganya Rp. 500 Jumlahnya Rp. 500 Dan Di jumlah Semua Total Rp. 5.000 Kita Kesoal lagi Nih Edo Memiliki 2 keping Uang Rp. 500 Dan 2 lembar Uang Rp. 1.000 Barang-barang Apa saja Yang dapat Ayo Kan 2 keping Uang Rp. 500 Berarti Rp. 1.000 Dan 2 lembar Uang Seribuan 2 lembar Uang Seribuan Rp. 3.000 Eh Rp. 2.000 Jadi jumlahnya Edo mempunyai Rp. 3.000 Dia bisa membeli Apa ya Coba kita lihat Dia membeli Buku Satu Harganya Rp. 2.000 Jumlah harganya Rp. 2.000 Dia membeli Pensil Banyaknya Satu Harganya Rp. 500 Jumlah harganya Rp. 500 Dia beli Penghapus Satu Harganya Rp. 500 Jumlahnya Rp. 500 Dan total Harganya Rp. 3.000 Sesuai Uang Yang Edo Milik Kita ke Soal Nomor 3 Benny Benny memiliki Satu Lembar Uang Rp. 2.000 Dan 2 Keping Uang Rp. 1.000 Barang Apa yang Dia dapat Jadi Satu Lembar Uang Rp. 2.000 Berarti Rp. 2.000 Dan 2 Keping Uang Rp. 1.000 Berarti Rp. 2.000 Tambah Rp. 2.000 Jadi Rp. 4.000 Uang Benny Dia Membeli Apa saja Dia Membeli Buku Satu Harganya Rp. 2.000 Jumlah harga Rp. 2.000 Dia Membeli Penggari Satu Harganya Rp. 2.000 Jumlah Harganya Rp. 2.000 Nah Total Harganya Jadi Rp. 4.000 Dan Kita Lihat Lagi Leni Memiliki 10 Keping Uang Rp. 200.000 Dan Satu Lembar Uang Rp. 2.000 Barang Apa saja Yang Dapat Beli Coba Kita Lihat 10 Keping Uang Rp. 200.000 Berarti Rp. 2.000 Dan Satu Lembar Uang Rp. 2.000 Berarti Ada Rp. 4.000 Dia Buku Satunya Rp. 2.000 Jumlahnya Rp. 2.000 Dua Penggaris Penggaris Dia Beli Dua Disitu Harganya Satunya Rp. 1.000 Berarti Rp. 2.000 Dia Beli Jumlahnya Jadi Rp. 4.000 Kita Kembali Ini Adalah Nah Anak-anak Tadi Kalau kalian Belum Terlalu Mendengar Dongeng Buburu Kalian bisa Kembali Membaca Kisah Gagak Sang Pembohong Disini Demikianlah Pembelajaran Tema 3 Subtema 4 Pembelajaran 3 Tugasku Dalam Kehidupan Sosial Kelas 2 SD Dan MI Semoga Bermanfaat Terima Terima kasih telah menyimak pembelajaran tema 3 Subtema 4 Di pembelajaran 3 Sampai jumpa lagi Pembelajaran berikutnya Jangan lupa ya Like, share, komen And subscribe-nya di Youtube Rana Sariah Rahab Wassalamualaikum Dan salam